ID seru nih, ini seru, gue nama topik seru tau gak nih apa? ya jangan gitu ya, jangan ikut-ikut apaan gue lancongan? apaan gue lancongan? gue liat, ada produk wimpir oh di reseller? disitu, sekitarnya ini kapan dibelinya? sambil gembir tuh ya di ciri keke? enggak 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 menurut gue nih ya enggak 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 tapi lo gak ada pertanyaan tuh gue udah puas waktu itu, gue dimohan apaan? gue udah puas jadi fanspanya bapak Budian kemudian mereka ngeliat bapak-bapak naik Vespa terus mereka pake kaki dia ngebaca sih ya gue tau buat netizen, gue inget tapi masih berhubungan mereka masih masih oke guys, ini tamu pertama dan terakhir sepertinya yang berada di ruangan ini iya, karena kita mau pindah kita ke SCBD kita nyawa 4 lantai itu di semua gedung disitu nanti akan kita update lah distrik 9 bener jadi ini pas jadi pas kita awal-awal ikut jaklet itu di tahun 2016 ada beberapa brand yang nyangkut namanya di gue ini gue udah liat ada birnya kayak dalem ya pasti dia mau nyari birnya ternyata ternyata dia dari pada nih orangnya kemarin gue posting di story terus kata dia ini gue lewat nih dulu ya pasti posting itu tuh gue lewat tuh iya bener, karena belakang-belakangan terus menurut lu gimana tuh ini brand baru nih katanya enggak sih gue enggak bang bang enggak bang bang enggak bang 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 enggak bang 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 enggak lah tapi gue belum tau sih kenapa sih namanya King Beer coba Cin coba Bo kita sering nongkrong dunia malam apa kenapa gak King Beer kenapa gak Prince Beer jawab Cin enggak enggak dia kasih nama deh enggak kalau nama penger sebenarnya enggak ada artinya enggak ada artinya cuma pengen ya karena dulu masih jaman kan ada apa Sevel gitu kan jadi suka Circle K jadi kan suka ya tipis-tipis lah gitu oh berarti suka ke bir nah kenapa Queen kalau Queen kalau King kan terlalu sosok yang darang banget superior banget alpha banget anjay alpha male itu dia kalau gue pilih Queen Beer ya lebih lebih kecil ya lebih elegan aja lah Queen Beer di joklat yang tahun berapa tuh kok yang ada apa bir wine beer ada brand namanya wine beer 2018 ada brand namanya wine beer wine beer apa win tapi yang dibacanya sama dia oh wine beer itu siapa? gak tau siapa jadi kalau dia tuh itu kocak sih dia beli waktu itu di jaklot Kemayoran beli produknya tuh terus tau tau pertama kali dia buka di jaklot Bekasi wine beer kan wine beer kan gatengin dong gue liat ada produk wine beer oh di reseller di situ sepertinya nih kapan ini dibelinya waktu kemarin yang di tapi asli 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 di Kemayoran terus lo oplos banget nih barang gue asang barang lo gue bilang gitu iya begitu sih kata dia gitu kan terus udah gue bilang yaudah nih bebas ya ada gang makan ya cuma ya lo udah dengan nama wine beer banget terus kan dulu si Queen Beer kan teklannya si as cool as beer kan di situ juga ada LED yang jalan-jalan itu loh itu kan lo as cool as wine as cool as beer juga tapi iya gitu enggak enggak greatest as beer gitu enggak waktu pertama kali ya school as beer juga terus baru gue bilang kan iya nih lo udah pake jual produk gue disini terus namanya juga ditempelin banget terus tagline nya juga sama banget yaa etika lo bisnis lo kurang sih gue bilang gitu tapi pas di store buka buat lagi tuh dia buka terus kok sampe sekarang masih ada emm enggak tau kalo sekarang kan jaklotnya lagi enggak ada oh dia cuma jadi jaklot gitu gak enak gitu ya mau ngelanjutin itu berarti cuma brand yang hanya ada di jaklot offline nya ada ada ya sisi positifnya sebenernya gue teribadu pusing asing enggak juga eh penonton beneran ditonton jadi 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 nervous gue ada penonton kalo gue padahal banyak alias 2 banyak tapi ada respect banyak tapi bi kalo buat gue gue respect sama Queenbeer karena salah satu dari temen kita yang bisa hidup dari clothing itu udah punya rumah sendiri udah punya motor harley ada 60 masih ada 27 kan 60 67 tuh jadi nah kalo dari sisi sejarah Queenbeeren awalnya jadi bukan cuma berdua nih Bi berempat berempat nah itu di tahun berapa tuh di tahun berapa tuh awal berdirinya kalo gue kan udah sering talk showman gue udah tau nih midnight show pertama di rumah dia iya iya sekarang Bobby berarti kan lu nunggu ke apa jawaban bener dong aku jajan beda nih versi dulu lu boleh ngelokok dulu sorry rokok itu apa ya iya 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 Jadi waktu itu, gue... Sampil gembir tuh ya? Nggak, 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 nggak Jadi gue waktu itu kuliah Posisi di Bandung Nah, partnernya dia nih, namanya Si Duiki, ada SMS dulu Jamannya, SMS gue, Bikin clothingan yuk, gitu-gitu Udah tuh, gue godoh, konsep sama dia Berdua, udah dapet Terus, emang Awalnya, kita pengen fokus di Jeans Tapi, ternyata Pas kita hitung-hitung-hitung Perintilan jeans tuh mahal Jadi gue pengen bikin Produk langsung detail tuh Re-fatnya juga udah langsung Ada queen beernya, kancingnya queen beer, segala macem Packagingnya, hitung-hitung mahal deh Terus udah Kebetulan modal banyak Berarti dua orang pertama itu Duiki dan lu Ya awalnya, tapi queen beer tuh udah ada Enggak, queen beer tuh udah ada Nanti, nanti, kita sampai situ Manti gue woi nih Terus, gue akhirnya Setelah gak nemu Angkanya, ketemu tuh di Jakarta Sama dia, sama Ocin, sama Siapa sih namanya? Yudha Yudi Bantan Nah, itu terlalu kacau tadi gue Pengen ngindar kata-kata itu Ya sama si Pantat tuh Bagus banget dong Yes Ya udah lah, ngobrol-ngobrol Udah ketemu Terus ya udah Ngomongin nih Gue sama si Duiki itu Belum nentuin namanya apa Sebenernya Jadi baru jadi Konsep secara matengnya doang Ya udah Terus udah bingung-bingung Toh ada dia juga Sama si Duiki Jadi queen beer tuh awalnya Dia sama si Duiki Broker A Broker produksian Broker Dan gue Dulu udah aktif di Kaskus Arikus Gitu Jadi broker ini Kalo ada yang mau beli Eh kalo ada yang mau bikin Lo jadi orang keduanya ya Yang lempar ke vendor gitu kan Ya udah kayak gitu Terus akhirnya Ya udah lah Ini aja nih Si Queen Beer aja Kita rebranding gitu Jadi gak usah Pusing-pusing nyari Nama lagi Atau logo juga Udah udah saat itu Logo bikin baru ya Logo bikin baru Logo bikin baru akhirnya Jadi bener-bener pure Rebranding lah Dengan nama yang udah ada Karena Si Queen Beer itu Pas 2010 Udah lumayan dikenal lah Di daerah Jakarta Timur Oke Dan Bekasi Barat Dan Bekasi Barat Di Jakarta Timur woy Tapi di Bekasi udah posnya nih Kok 2010 Iya bener Sampai sekarang Sampai sekarang Oke terus Secara seleksi alam Si Panta tambah si Diyuki Itu Bedar misi-misi Ya itulah Singkatnya Singkatnya ya Cinta gitu aja Beda Tapi masih berhubungan baik Kak Masih 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 Ternyata Ternyata Hidup gue total disini Titik itu pas Terakhir berdua sama dia Oke Jadi Itu pas sekuliah juga sih sebenernya Masih kuliah kan ya Ya sekuliah Tahun-tahun terakhir Itu Pas sudah terakhir Si Diyuki itu yang cabut Udah Bilang sama si Bobby Sudah Ayon Yeah ccoli Kalo misalnya kita pecah Udah Queen Beer Gak ada Gitu Jadi Udah paying Bell So Gaya-gayaan Doan Jadi Udah Buat kita penasaran, kita toko kenapa ditutup? BSM ya kan bapak ya tapi ya jadi kita tutupnya sekarang bangkrut karena covid covid yang beli ada ada jalurnya jalur karyawan, ada yang kerja tapi ya walaupun kedepannya mungkin lebih baik ya kita tetep bisa garap brand kita nih sama temen-temen tapi itu kan BSM pertanyaan saya yang lebih seru kalian punya toko bareng juga Bi temen toh sama Mohan KPS itu masih kah atau bagaimana? terukonya masih terukonya masih sampai berbuali tapi secara penjualan tutup itu sudah tutup? itu tutupnya kan covid? covid karena covid itu PSBB kan Jakarta PSBB terus keburu-buru berarti BSM sama KTS sama nih skemanya emang karena covid aja ya covid oke emang bulan sama tutupnya? bulan sabit ya kemarin 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 kamu kita mau campain sih ini nih oh kalo ini mah sesimpel gua riding riding sama muklai terus nongkrong di tebet yang besok besok kayaknya udah ga ada cu cutie cutie ass disitu nungg bro kan terus ngoy nanya eh klai bikin kali ya sesuatu ayo 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 cuma gua ga pengen cuma produk doang sama gua juga ga pengen cuma sama fileus produk doang biar bedalah biar bedalah karena 2020 ini emang gua ga ada kolepan ya selain sama urbane bener pasti liat tau kita akhir tahun ini akan rilis nih kan Chinese dicoret nih gua harap bule bukanya bule tapi kalo kalian milih Vespa itu kan emang kita ini anak Vespa nih kok Vespa lu aneh? di bengkel masih sakit itu alasan kalian milih Vespa apakah karena emang Vespa di situ karena kalo muklai sendiri kan dia emang koleksi motornya aneh aneh cuma ternyata si muklai itu manusia yang kayak begitu tuh motor pertamanya mah Vespa sebenernya pelajar pertama juga Vespa dia dan PT-nya juga dan gua juga demennya PTS yang small frame tipenya to be PTS small frame gua jujur lebih ke Corsa sih jujur Corsa tau ga lu? Matic pertama tapi lu ada di help iya 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 itu pun si laokan gua itu gua harus gali lagi gini bener bener udah gitu doang si simpel kayak gitu yaudah Clay lu ngelukis di ini terus kan apa kalau si Vespa yang Matic ini kan kolaborasi sama Asian Woters pun ya kan? yang kemarin tau ya kan dijual nih kita bikin tapi ga usah dijual giveaway buat jadi nunggian anjre giveaway mekanismenya gimana itu mekanismenya? biar sekalian nih ya tanggal 10 ini gue rilis di toko produk aparelnya nih gue sama client jadi setiap produk yang lo beli itu itu dapet satu kupon nah kuponnya itu nanti diundi minimum pembelian? ga ada iya kalo gue beli kaos kaki gitu bisa tuh? ga ada, ada produknya minimal kaos minimal kaos akhirnya gue beli gaduan kucing gitu bisa tuh gue siir, oke oke goreng sih dihubungkan tanggal? eh? dihubungkan tanggal 24 oh iya oke berarti sebelum tanggal 24 ini harus rilis nih iya 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 harus rilis 10 Oktober, eh 10 Oktober, 10 Desember ini rilis di toko 12 Desember di Shopee di Shopee di Shopee tar gimana tanggapan kalian kalo melewatin Vespa di jalanan teman udah ga di klakson lagi sekarang? banyak kan tuh anak-anak yang merasain ga? bus nusun aja sih bus nusun aja sih bus nusun aja sih oh mungkin dia lagi konsentrasi di jalan mungkin itu motor bapaknya mungkin tapi di bawah dia kok ga tau kalo tenang gini emang, emang gue fokusnya sains sains jujur bi, jujur, jujur ay ini seru nih ini seru, gue dapat topik seru tau ga nih HP? tim Flat Earth dari Scrappy bumi datar, fix bumi datar kenapa? kenapa bumi datar? jangan jawab panjang jawab panjang coba lu kasih satu nah, Bobi eh, Bobi eh, Bobi Bobi, manusia yang yang counter gua ketika gua udah condong ke Flat Earth-nya Bobi sekarang Bobi aja yang jawab berarti jadi nanti kita ada gak kini biar seru supaya ga panjang kita dengan alasan dia udah cut gitu aja mesti kita ke JTobi karena pendek kalo bahas itu panjang panjang banget mulai dari mana? nah gini aja jadi salah satu alasan dia bi satelit itu kan banyak nih setiap provider punya NASA apa segala macem kenapa gak keliatan menurut dia di langit satelitnya bener ga? iya bener coba 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 iya ini satu aja ya satu ya ini ini logika gue paling simple sebenernya hahaha jadi kan ada tuh teropong tuh bosnya segala macem iya satelit kalo misalnya berdasarkan data NASA yang gambar gambar lu mau lu apa gue nih? iya wajar berdasarkan data NASA yang dikeluarin sama dia sendiri satelit tuh banyak banget dan kalo di di apa digambarin tuh itu tuh di luar angkasa tuh udah macet tuh satelit tuh sangking banyaknya tuh menurut dia? engga ini berdasarkan data iya beneran berdasarkan data satelit yang NASA keluarin sendiri gitu kalo misalnya digambarin itu tuh udah rame banget tuh tapi sesimpel gue mikirnya kenapa kalo orang teropong bulan ngeperat tuh ketutupan tuh sama satelit gitu terus kayak misalnya si NASA ada nih yang katanya live stream tuh yang dari luar angkasa tuh iya yang ngadep ke bumi iya ga pernah tuh keliatan ada satelit yang beredar dari luasnya yang dia tangkep gue jujur ga bisa ke counter dengan poin-poin apagamana tapi lu ga ada pertanyaan tuh udah puas waktu itu gue dimohan apaan? udah puas udah 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 ini panjang panjang ini simple ini akan rame viewers bukan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi itu2 tapi gue c боль ng pastikan pastikan panjang dia banyak itukan pasti banyak netizen yang bilang knight kan karena itu cepet banget sih si satelitnya kecepatannya itu emang 22.000 km per jam 22 kali kecepatan suara oke ya kan kalau emang benar itu data tertulisnya seperti itu dia isi bensinnya kapan pertanyaan gua terus kan bentuknya kan banyak trok apa gentong-gentong terus sayap-sayap nggak jelas itu bisa enggak 22.000 km per jam tapi bentuknya begitu nggak aerodinamis dari dari AP mungkin ya gitu lebih kesitu doang sih ya hanya itu kalau dari satu ujungnya ini AP nih bisa ada di datar nih ujungnya katanya ada yang jagain bi panjang-panjang panjang 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 kalau di map ujungnya kan New Zealand sini apa Amerika kan ya karena nyambung kan sebenarnya kan itu ada yang jaga tuh ya nggak itu kan gitu kan panjang 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 tapi intinya mereka mempercayai bi kayak Carrie Irving berarti iya dan menurut mereka dinosaurus ada jangan gue tersinggalkan gitu dengeris padanya kan aku udah mau lihat jadi kayaknya berat lah later to be nanti kita habis ini kalau enggak bisa 3 jam tapi balik lagi kalau menurut gue Queen Beer salah satu brand yang punya karakter karena menurut gue karakter itu penting contoh Mohan dengan free sex nya dildo lah ap itu kondom cocok emang karakter sehari-harinya dia memang identik itu nah sekarang Pespa ini juga Queen Beer sering touring jadi emang bukan sering lagi instagramnya dia touring mulu eh tapi kemarin baru ada kegiatan sosial iya betul itu itu coba ceritain tunggu yang fashion Vespa sama clothing duluan mana? clothing sih clothing cuma si Vespa emang gue dari dulu udah diman Vespa cuma belum punya duitnya karena masih miskin saat itu iya PTS kan waktu itu emang udah lumayan gitu dibanding super gitu gue pertama kali di PTS aja itu 6 juta itu 2013 sekarang udah berapa tuh? tiga puluh tiga puluh empat semuanya itu kamu udah demen sih sebenernya nah dia ada kegiatan amal dibi mereka kemarin oh yang kemarin gue liat di instagram ya? yang ngasih Vespa ke bapak-bapak? iya coba itu babi-babi yang ada di sana jadi Vespa nya mereka ngeliat bapak-bapak naik Vespa terus mereka pakai kaki dia nggak baca sih ya? gue tau buat netizen gue inget buat netizen jadi gila juga ya? apa senja manis kan? iya ee cara apa? aja coba bobi iya jadi itu bapak-bapak namanya pausen hariko ee ada bantu kan? emang si Vespa iya namanya pausen oke nah pausen itu jadi anak-anak lagi pada bikin konten tuh si Melky Aput sama adalah Agung bikin konten di ee puncak ketemu tuh bapak mogok ternyata pas ditanya dia isi bensin tapi nyampur oli sambilnya pakai oli bekas yang hitam oke lebek lah kayak gitu terus pas diliat wah motornya udah nggak layak banget gitu kesian awalnya ya cuma bukannya kita menjual kesedihan orang gitu ya cuma maksudnya ya ini ada orang yang membutuhkan gitu tadinya tuh niatnya tuh buat ngajak lu bareng-bareng gitu nggak perlu pausen juga gitu maksudnya orang di sekitar lo gitu yang yang membutuhkan kondisi lagi kayak gini tuh dibantu kayak gitu intinya sih kayak gitu terus kemarin karena ya ada rejeki lah anak-anak gitu inisiatif buat ngasih motor buat pausen gitu terus motor yang yang rusak itu dijual di jual di jual di jual di jual di restorasi di restorasi di perpegi di jual nggak tau bebas-bebas terserah dia lah itu nama movementnya apa gue lupa deh kayaknya ada namanya tuh nggak ada ya nggak ada nggak ada sih cuma STK-nya Vespa untuk pausen oh iya Vespa untuk pausen motor yang dikasih ke pausen itu motor udah jadi atau emang udah anak-anak nggak itu beli oh emang beli khusus untuk pausen ya dalam kondisi sehat 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 iya biar gue bikin dari vario Scoopy Scoopy beneran 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 karena bahannya Scoopy gue dapet ya itu beneran nah sekarang kan tadi kita lagi ngebahas karakter brand lo nih nah kalo brand-brand lokal yang menurut kalian punya karakter itu siapa aja tuh urban lah jelas ya pasti urban nomor satu sih jadi emang pertanyaan ada dikurtu gitu ya untuk angkat kita ya urban di hati gua sih buktu itu juga gue ada bintang tamu siapa ya gue nanya hal yang sama tapi soal yang lain lah dia nggak jawab top 5 brand di Indonesia bukan urban nah nggak apa-apa cuma gue nggak posting sih kalau aktivitas gue nggak posting ada tapi itu siapa lupa ada kok brand-brand itu siapa ya gue delete aja tuh langsung hahaha oke sekarang brand-brand lokal yang memang maksudnya ini apa ya yang menurut lu kalian keren lah iya lah yang kalian suka iya urbane tangshin song isi jangan lupa waju gue lu kayak fast pasti tiga tuh yang di Semarang gak? main bir ya main bir ya main bir yang di Semarang itu si macan si... nggak jelas tuh si apa? hori cupcakes ya hori cupcakes juga maternal sih kuat banget tuh oh iya maternal ya VD ya oke empat dong berarti ya itu kan udah disama hori hori pas ya pas lima pas lima 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 sekarang di 2021 apa nih plan Queen Beer nih maksudnya siasat-siasat mengatasi masa pandemi mungkin temen-temen nih banyak yang mengikuti jejak kalian footstep kalian nih sebagai pebisnis muda anjir gimana nih A gue susah cari duit nih di masa covid nah kalo Queen Beer 2021 plan apa? mungkin mau bikin tempat ngebir kan 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 ada Queennya jadi lebih ke prostitusi eh doal eh doal eh tempat fitness tapi gak tematik gak tematik yang ada jadi yang hari ini pramugari besok apa gitu susten maktias nakal nakal dia kan tempat fitness apa namanya otot apa? pabrik otot gana gini 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 kalau konsumsi masih karena si tokoh-tokohnya hidup yang di Jakarta jadi tetap fokus di Bekasi aja terus sama online sih itu doang sih karena kalau gue terlalu buka semua isi dapur nanti kebaca sama Lawang eh tapi ngomong sih kita kangen Jakarta sih, jujur kita mudah-mudahan sih pendepan tuh lebaran udah udah boleh lah, udah membaik nih keadaan nih pandemi nih jernet ya tapi kamu mau nampin dong yang proyek PTS tadi kan tadi udah jelasin dikit sama si Mertias jadi 2020 ini tepat sebenernya 10 tahun Queen Beer Arico iya bener nah jadi ini sebenernya proyek yang kolaborasi Samula ini jujur gue bangga banget sih maksudnya lebih ke banyak pihak yang terlibat gitu kalau bisa dibilang dari Indonesia barat eh kita apa sih barat tengah sama timur tuh terlibat semua contohnya itu sih kan ee makasar apa itu keterlibatan dia dia sebagai sosok skuterisnya yang kita angkat kayak gitu terus dari jawa tengahnya tuh ada ilustrator juga yang membantu kita terus kayak yang ngebangun si motor ini aja tuh sama dikjau dari Aceh tuh itu baru tuh cukup mewakili ujung ke ujungnya iya gitu makanya gue bangga banget Arico karena banyak pihak banget nih dan yang gue seneng tuh maksudnya ya kita bisa gitu maju bareng-bareng tanpa saling sikut-sikutan gitu nah pertanyaan gue emangnya ada yang ngikut yang ngikut ada kalanya mungkin ya kita kan gak tau ya yang gak tau perasaan orang ya cuma gak sih gak ngerasa disikut sih cuma maksudnya ya sayang aja kan kita bisnis clothing ya bukan batubara atau minyak ya halus jadi ya kalo bisa bareng-bareng kenapa harus dunia ini terlalu luas untuk ditaklukkan sendiri ajaang apalagi itu sih maksudnya gue sama Bian liat maternal liat teks insomnia liat liat kalian gitu ya jujur nih tuh udah bisa hidup dari situ udah 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 bisa punya rumah dan lain lain itu gue ngeliat angle-nya sama Bian malah jadi motivasi sebenernya maksudnya terus kalian ngeluarin rilisan artikel apa kita juga kompetisi sehat kan itu si Queen bro udah ngeluarin itu kita yang beda deh gitu karena itu penting juga kan sebenernya biar bisa ekosistemnya jalan tapi kalo punya niatnya udah sikut-sikutan itu mungkin berbeda outputnya outputnya sayang aja ini menambahin nih oh gak oh gak oh gak ya intinya kan Mbak CC general bener gak? karena di setiap skena itu memang sikut-sikutan terjadi cuma kan kalo bisa tetep sama-sama bersenergi bareng kalo bisa kolaborasi kenapa harus kompetisi kalo mau battle cukup pake karya aja betul jangan jual yang lain iya jangan gitu ya jangan ikut-ikut apaan gue lanjut ini 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 tapi ada tambahan lagi ada tambahan lagi mungkin kita ngopi ngomongin flat earth di luar gitu shout out mungkin jadi dulu Queen Bear ini kan mintan share pertamanya di rumahnya nih Bi terlalu kalo Botoxomo itu dia sering mention dia punya utang banyak banget sampe yang lu ngomong sama orang tua lu jadi di momen ini nih lu mau ucapin terimakasih buat siapa aja nih kira-kira pihak-pihak udah support Queen Bear di 10 tahun anyeee udah dari dulu dari dulu yang pasti pertama kali ya kita kira lagi dapat oke yang pasti tapi nama Queen Bear itu tercetus lokasinya di mana? di rumah lu gak ada gak ada gak sebenernya lu kan Queen Bear apa beruang beruang kan imut gak ada jadi kayak imutan lu udah Queen Bear on deck beruangnya yaudah udah gitu se simpel kayak gitu sebenernya gak ada filosofi kopi sebenernya di dalam itu semua gak ada Cigo Juriko ya di dalam itu ya udah di wanto ada gak lu mau terima kasih di perjalanan di 10 tahun Queen Bear ini kalau terima kasih ya pasti sih ya sama Tuhan gua ya Allah SWT terus sama orang tua gua oh itu Tuhan lu juga ya gue takut beda gitu kan kita Indonesia bener 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 terus Indonesia bener orang tua tadi lanjut orang tua orang tua terus kalau kalau pihak yang bener bener nyeput dari awal itu ada di Bandung Mas Andi itu salah satu Pandora sampai sekarang juga dipakai oke dia jadi dulu tuh pas Queen Bear mati segan hidup hidup pengen gitu nah itu dia yang ngebantu udah ikut jaklot sini sama saya gitu gak ada nih duit produksian udah produksi aja dulu nanti tinggal selesai jaklot kamu bayar kayak gitu terus sampai sekarang sampai terakhir pun kalau bisa waktu itu gue pengen bikin vendor kalian vendor sendiri kan itu gue selalu tiktokan sama dia nanya gimana nih si Queen Bear siapa belum nih kira-kira kalau dari kacamata dia gitu dia salah satunya terus yang ketiga Rico Luby kira grafik gue Dian KR8 STJM kira-kira 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 ya kalau gue sih temen-temen ya gue nambahin aja ya mungkin sama sama si Ocin lebih ke temen-temen dulu yang awal ngebantu si Queen Bear buat maju si A maksudnya waktu Queen Bear belum punya budget yang ngebantuin dengan sukarela gitu tanpa ada perhitungan ya sama mereka-mereka itu sih yang gue apa terima kasih jadi mereka berjasa ya berjasa banget dalam perjalanan karir si Queen Bear kalau si kolaborasi yang terakhir ini gue balik lagi mau berterima kasih sama semua yang tadi si Bobby bilang dari semua lini ya bener-bener semua pihak gitu di di sini gitu dan gue pengen ngangkat ayo nih walaupun lu bikin baju enggak kan kayak misalnya bengkel cat kan gak mungkin bikin baju tapi gue pengen ngangkat si bengkel cat ini si ada rental sekadar rental gear kamera yang untuk kebutuhan shooting safety car itu yang membantu si Queen Bear dari awal kolaborasi sama mukla ini tuh berjasa semua gitu kayak skuter skuter steroid part-part dari Vespa itu gitu kayak including esensial kayak misalnya visor separasi kan misalnya yang bagus lagi tuh ada offer tablesting, banyak lah, banyak pihak terutama ya itu Muclay sama Ravespa Ravespa itu sosok skuteris yang bener-bener gue dari 2015 atau 2016 itu emang udah cukup salut sama dia, dia bisa bener-bener meralisasikan banyak mimpinya cuma dari Vespa dia bikin coffee shop, jual Vespa dia bikin sesuatu, pergerakan semua dari Vespa dari konten-konten yang dibikin, kayak gitu-gitu sih maka itu yang gue ajak si Ravespa ini di motor ini motor ini tuh jadi kolaborasi gue bertiga Queen Beer, Muclay, Ravespa tapi di dapetin ya dengan cara beli produk kolaborasi gue sama si Muclay jadi 3 pihak tuh deh sebenernya, wah gue tadi mention di Instastory cuma lu berdua lagi gak apa-apa, gak apa-apa baik-baik kok orangnya buat capek, Ravespa itu nama ininya nama orangnya kan Raffi ya Raffi 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 Raffi, papanya Raffaatar hahaha yaudek, kalo gitu kita tunggu aja nih plan-plan kejutan-kejutan dari Queen Beer di 2021 jangan lupa beli Queen Beer untuk dapetin tiket Travels nya bisa dapet Vespa nya tanggal 24 pengumumannya ya itu bulan-bulan Januari pembeliannya tanggal 10 Desember sampai 12 Desember jangan lupa beli Urbane jangan lupa beli Teg Insomnia jangan lupa beli Teg Insomnia Sama maternal iya udah ya hahaha Peace out